S.B.K. Ilustrasi Pengertian dan konsep dasar ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Fungsi dari gambar ilustrasi dapat juga dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Gambar ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang dapat merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi tentang cerita. Ilustrasi sangat membantu mengembangkan imajinasi dalam memahami narasi. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Gambar-gambar tersebut dapat berdiri sendiri atau gabungan dari berbagai macam objek yang berbeda. Objek gambar disesuaikan dengan tema cerita atau narasi yang dibuat. Gambar ilustrasi dapat dibuat dalam bentuk cerita bergambar, karikatun, kartun, komik, dan ilustrasi karya sastra. Berupa puisi atau sejak gambar ilustrasi dapat diberi berwarna atau hitam putih saja. Pembuatan gambar ilustrasi dapat dilakukan dengan cara manual maupun dengan menggunakan teknologi digital. C. Jenis-jenis gambar ilustrasi Gambar ilustrasi dapat dibuat dalam bentuk cerita bergambar, karikatur, kartun, komik, dan ilustrasi. Karya sastra berupa puisi atau sejak. Berikut penjelasan tiap jenis-jenis gambar ilustrasi. 1. Kartun Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan berisi, cerita-cerita humor, dan bersifat menghibur. Indonesia memiliki beberapa tokoh kartun seperti gareng, petruk, bagong, dan sebagainya. Penampilan gambar kartun dapat dilihat dalam bentuk hitam putih maupun berwarna. 2. Karikatur Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang menggandung, keritikan, dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Tak hanya itu, biasanya gambar karikatur sering dijadikan sebagai meme. 3. Komik Gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melingkapi dan memiliki alur cerita bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat atau komik strip. 4. Karya sastra Karya sastra berupa cerita pendek, puisi sajak akan nampak lebih menarik minat orang membacanya apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Fungsi gambar ilustrasi di sini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. 5. Fiknet Sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi, dapat disisipkan gambar ilustrasi berupa Fiknet. Fiknet adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!